Kasus korupsi timah sebesar 271 triliun rupiah yang menjerat suami Sandra Dewi sempat buat heboh netizen. Akibat terkuaknya kasus tersebut, para netizen langsung ramai membuat konten-konten bertemakan uang sebesar 271 triliun rupiah. Seperti tak mau ketinggalan, baru-baru ini aktris Bunga Zainal membuat konten soal uang sebesar 271 triliun. Dalam konten POV tersebut, Bunga membuat dirinya seakan sedang duduk di atas baling-baling sayap pesawat jet pribadi. Dirinya juga menyematkan teks yang cukup provokatif. Sontak, konten Bunga menuai beragam respon dari netizen. Walaupun tak sedikit netizen yang merasa terhibur dengan kontennya tersebut, namun beberapa netizen menuding Bunga tengah menyindir Sandra Dewi dengan kontennya itu. Setelah membaca komenan yang menuding dirinya tengah menyindir rekan sesama artis, Bunga Zainal langsung memberikan klarifikasi bahwa ia tidak bermaksud menyindir pihak manapun. Adapun menurutnya, apabila ada yang merasa tersindir, itu bukan salah kontennya.